Intro Salam Skapsa Bisa Santun menunjuk prestasi dalam kompetensi Oke anak-anak, pada hari ini kita akan bahas materi tentang instasi bangunan bertingkat 3 pasar Untuk itu, simak materi berikut ini Halo guys, sebelum kita melaksanakan pekerjaan tentang instalasi bangunan bertingkat 3 pasar Sebelumnya, saya akan membahas tentang ketiga dalam pemasangan instalasi bangunan bertingkat 3 pasar Pertama, yaitu harus memakai helm ya, kemudian harus memakai sarun tangan Terus, ini adalah rompi, bukan rompi yang di pasaran ya Ini rompi khusus untuk K3, seperti ini bentuk warnanya Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting harus pakai sepatu Sepatu sangat penting untuk melindungi kalian dari bahaya ketika kalian melakukan pekerjaan tangan ya Sudah, terima kasih Guys, selanjutnya setelah saya memperkenalkan tentang APD dalam pemasangan instalasi bangunan bertingkat 3 pasar Apa, APD atau bisa kita istilahkan K3 ya, Kesehatan dan Selamat Pekerja Kalau APD itu alat penyelidiri Kemudian, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam pemasangan instalasi bangunan bertingkat 3 pasar Apa saja alat dan bahan? Pertama, disini saya akan menjelaskan tentang ini Ini adalah obeng minus Seperti ini bentuknya ya Nah, disini juga obeng minus tetapi dalam ukuran kecil Ini adalah tang pengupas Ini adalah tang potong, fungsinya untuk memotong kabel Saya kira sudah paham ya Ini adalah tang kombinasi selain untuk membuat sambungan kabel, juga untuk memotong kabel ya, seperti ini Ini adalah tang cucut Kemudian, ini adalah tas pan untuk mengukur Maaf, maksud saya untuk mengecek ada tidaknya arus ya Ini adalah obeng kombinasi Ada beberapa macam pin menyesuaikan ukurannya ya Selanjutnya adalah meteran Ini adalah tang pemotong pipa Ini adalah tang pemotong pipa Selanjutnya, setelah pengenal alat, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya ya Pertama, disini adalah pristo Ini adalah tempat untuk meletakkan MCV 3 fasa dan 1 fas ya Seperti ini, bentuknya pristo Kemudian, ini adalah MCV 3 fas, langsung dihubungkan sumber tegangan ke PLN Ini adalah MCV 1 fas Selanjutnya, ini adalah stop kontak Ini adalah saklar tunggal Bisa digunakan untuk saklar seri menurut fungsinya ya Ini adalah saklar seri Ini adalah saklar seri Dan ini adalah saklar tukar Ada segi perbedaan ya tentang saklar bunggal sama saklar tukar Di sini nanti kalau ada titiknya 3 ini bisa digunakan untuk saklar tukar Seperti ini Ini adalah dorados untuk tempat sambungan kabel Kemudian, ini adalah pipa tempat untuk kabel Ini adalah fitting tempat dudukan lampu Selanjutnya, di sini adalah kabel NGA Ada tiga macam ya Ada merah, biru, dan kuning Kita tahu kalau merah untuk pemasangan fasa atau timber Kemudian, yang ini adalah yang biru untuk pemasangan kabel nol Kemudian, yang kuning adalah untuk ground Biasanya digunakan untuk stop kontak ya Selanjutnya, ini adalah pedos Ini adalah kni Kemudian, ada mur baut di sini Kesuaikan di sini Ini adalah last drop ya Kuning-kuning bentuknya seperti ini ya Ini fungsinya untuk menutup kabel ketika kalian menyambung kabel Jadi, ini lebih mudah, lebih praktis daripada isolasi Kemudian, ini adalah clamp kabel Selanjutnya, ini adalah Emboders Dan juga lampu Sudah baiklah, itu tadi Sudah saya sebutkan ya Peralatan apa saja dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk pemasangan instalasi bangunan bertingkat Tiga masa Untuk itu, simak video ini ya Ini saya akan memasang Tidusnya ya Untuk meletakkan kabel Kita pasang Kita ambil scoop di sini Sampai jumpa di sini ya 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 selamat menikmati 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 di grup 2 kita uji coba pada masing-masing rangkaian seperti ini ada sakar yang pertama untuk menyalakan lampu seperti ini, nah tanya-tanya sudah berhasil, ini sakar tunggal untuk menyalakan lampu ini kemudian disini ada sakar seri untuk menyalakan lampu yang sebelah sini dan untuk lampu yang sebelah sini dinyalakan dengan sakar yang sebelah kanan seperti ini seperti ini, sudah berfungsi semua ya, ya tadi untuk stop contact ini sudah di commissioning dan hasilnya sudah bisa ya nah, untuk yang selanjutnya disini ada sebuah lampu untuk untuk keamanan ya disini ada sebuah buzzer atau sirine dan ada sebuah stop contact kita nyalakan otomatis disini buzzernya akan menyala ya seperti ini buzzer ini berfungsi apabila nanti ketika ada seseorang yang masuk tanpa dikenal dia akan bisa berbunyi sendiri ya seperti itu sebelum saya akan mempraktekkan daya pada instalasi penerangan tiga fasa saya akan menjelaskan daya itu sendiri apa sih daya itu? nah, daya disembuhkan dengan huruf P P disini satuannya Watt daya ini merupakan hasil kali antara P kali I apa itu V? apa itu I? kita akan ulas satu persatu disini P disini adalah daya bersatuan Watt kemudian V adalah tegangan satuannya V ya arus disini satuannya yaitu amper arus ini juga digunakan untuk perhitungan MCB apa itu MCB? MCB adalah miniatur circuit breaker untuk memutus arus ketika arus pada rangkaian listrik bermasalah ya disini ketika P sama dengan V kali I bisa jadi kita mencari arusnya yaitu P per V atau P dibagi V P adalah daya V adalah tegangan bagaimana perhitungan dari MCB itu sendiri? ya kita akan ulas juga disini ya MCB nah MCB dibagi menjadi berbagai macam bagian ya atau bisa dikatakan miniatur circuit breaker disini adalah ada MCB yang 2 ampere ya ada MCB yang 4 ampere ada MCB yang 8 ampere kemudian ada yang MCB 16 ampere nah selanjutnya daya saya jelaskan lagi ya MCB adalah miniatur circuit breaker daya disini P sama dengan V kali I ya yang tadi atau bisa di ubah I merupakan P per V nah ini ya rumus ini digunakan untuk perhitungan MCB dan bagaimana terbentuk MCB 2 ampere 4 ampere 8 ampere 16 ampere ini tidak langsung ya membuat 2 ampere tidak seperti itu ya ada dasar perhitungannya ya ya dari mana itu? nah kita asumsikan ya dan kita tahu bahwa tegangan pada rumah-rumah V adalah 220 volt ini tegangan pada rumah kita ukur pada stop kontak itu ya stop kontak maksud saya itu 220 volt ini digunakan untuk perhitungan MCB maupun daya itu sendiri dan daya yang disediakan oleh PLN ya P disini ada berbagai macam ya ada 450 Watt 900 Watt kemudian 1300 Watt nah bagaimana tercipta MCB 2 ampere ya kita tahu ya rumus I sama dengan P per V kita langsung membaginya ya I sama dengan P per V ya kita pakai rumus ini I sama dengan P per V I dimana I adalah arus satuan ampere P adalah daya satuan watt dan P adalah tegangan satuan volt so disini kita gunakan nilai 220 ya dengan menghitung masing-masing dayanya ya untuk I dengan daya 450 dibagi berapa? V nya dibagi 220 kalau 450 pakai dibagi 220 ini sekitar 2 koma ya 2 koma sekian nah angka 2 ini digunakan untuk MCB 2 ampere ya hasil dari pembagian daya 450 dengan tegangan 220 menghasilkan arus sebesar 2 ampere ya seperti ini ya untuk P sebesar 450 bagaimana MCB 4 ampere kalau MCB 4 ampere kita gunakan daya berapa? 900 bagaimana caranya kita hitung ya I sama dengan P per V ya daya dibagi tegangan dengan asumsi P nya 220 dengan P nya 900 ya 900 dibagi 220 ya nah ini sekitar 4 koma 4 koma sekian-sekian nah disini muncul lah MCB 4 ampere begitu seterusnya ya pakai CV300 itu memunculkan MCB 8 ampere dan 16 ampere setelah kita melakukan uji obat rangkaan saya akan membahaskan membagian daya pada instalasi penerangan bangunan bertingkat ini ya pertama saya akan membahaskan tentang grup 1 nah grup 1 disini terdiri dari sakat tukar ini dan satu stop kontak nah sakat tukar ini biasanya digunakan untuk apa? pada sebuah ruangan kamar ya saya nyalakan lampu 1 nah lampu 2 nah seperti ini nah ini grup 1 nah dayanya berapa? nah ini misalkan disini pakai 25 watt ya lampu pada kamar ya 25 watt kemudian disini 1 stop kontak untuk apa? untuk biasanya dalam ruangan ada TV dan source systemnya ya sekitar disini untuk grup 1 kita di total sekitar 400 watt TV dan source systemnya dan 1 lampu 25 watt ya jadi sekitar 425 watt ya itu ya untuk grup 1 nah kemudian memakai MCB berapa? MCB 2 ampere ya karena mengapa kok pakai SMB 2 ampere? nah kita tahu kalau misalnya daya kan tembusnya P sama dengan V kali I tegangan kali arus kalau misalnya I arus kan tergantung pada MCB-nya jadi arusnya itu daya dibagi tegangannya nah dayanya 425 ya maksimalnya kan bisa 450 kita toleransi lah 25 watt apabila nanti plus beningnya seperti itu ya nah 450 dibagi tegangannya berapa pada sumber 220 watt? maaf 220 volt ya otomatis MCB yang kita gunakan disini MCB 2 ampere untuk grup 1 seperti itu selanjutnya untuk grup 2 nah grup 2 ini terdiri dari 1 saklar tunggal lampu kemudian ada 1 saklar seri ya untuk 2 ruangan ya terus kemudian 1 stop contact ya misalnya disini ada 2 buah ruangan ya ruangan 1 dan ruangan 2 disini masing-masing dayanya 25 watt ya ini lampu ini nah lampu ini nah lampu ini seperti ini masing-masing 25-25-25 ya sekitar 75 watt ya 75 watt tambah 1 skopong otak untuk apa? misalnya disini untuk menyalakan mesin cuci nah mesin cuci disini sekitar 350 watt otomatis disini jaya juga terpasang 425 watt ya ya sama ya menggunakan MCB apa? 2 ampere ya penjelasannya bagaimana? arus sama dengan daya dibagi tegangan harus sesuai ya disini ketemu 2 ampere gunakan MCB 2 ampere nah selanjutnya disini untuk grup 3 nah ini seperti ini grup 3 ya grup 3 ada pemasangan lampu ini lampu otomatis ini dan pemasangan stop contact ini nah disini lampunya sekitar benerai 25 watt dan stop contactnya disini benerai sekitar 400 watt untuk menyalakan apa? 400 watt biasanya digunakan untuk AC nah seperti itu ya dan dayanya harus imbang ya sudah imbang yang kita gunakan masing-masing dayanya 425 watt ya apabila kita dayanya tidak seimbang otomatis kita harus menyeimbangkan supaya daya itu seimbang menjadi 3 fasa yang seimbang ya apabila 450 450 ya 450 semua jangan sampai menjomplang ya itu tidak misalnya kurang baik untuk digunakan pada instalasi penerangan ya seperti itu ya itu tadi ya anak-anak tentang video tutorial instalasi bangun berhenti kata 3 fasa jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini sampai jumpa selamat menikmati